Tapi ternyata Pendragon udah sampe ke base Dan ya Demeknya mahasisnya ke konten Bang, kenapa bisa kayak gitu demeknya bang? Kan udah gak ada minion Jadi turret tuh ada 3 bagian Turet bagian luar Turet bagian tengah Sama turret bagian dalam nih yang ini Yang punya pertahanannya masing-masing Bang, gimana caranya nge-counter meta split push Ataupun meta backdoornya bang? Nah, gue tuh sekarang lagi magang Di tempat toko bunga yang ada Di Jakarta Timur Namanya Fever Flourish Dan sekarang udah buka channel Youtube Kalau kalian gak keberatan Gue minta tolong guys Di subscribe Nanti kalau udah seribu subscriber Bakal gue adain giveaway kecil-kecilan Nanti kalau gue sempet Bakal live streaming disana Tapi bahasnya soal bunga-bunga ya Live mobile ajena nanti Kalau gue udah lulus Oke, buat link channelnya Ada di deskripsi Tinggal di klik aja Langsung subscribe Yo, what up brother? Welcome back Ucobolexi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas mengenai Meta backdoor Yang ada di Mobile Legends Atau bahasa gampangnya Meta split push ya temen-temen Udah kemarin kita ngeliat Pendragon Di First Icon Melawan Alter Ego yang MDL Itu pake Martis Dia nge-backdoor Dan hasilnya Dia ngebawa First Icon Ke kemenangan Pas lagi Piala Presiden kemarin Dan nanti gue bakal bahas Semuanya mengenai Meta backdoor ya Pertama dari Turet-turetnya ini temen-temen Apa aja Kemudian Bagaimana supaya Damagenya bisa sakit Walaupun Udah gak ada Minion Oke Disini kita liat Pendragon lagi yang split Di bagian bawah Disini Munster Udah mencoba buat balik Dari Colney Cuman dia mundur lagi sedikit Dan Tsuji disini Berusaha buat Mencengkel nih Ternyata Pendragon pulang Tapi ternyata Pendragon Udah sampe ke base Dan ya Dmxnya masuknya Ke Contain Bang Kenapa bisa kayak gitu Damagenya bang Kan udah gak ada minion Nah Ntar gue bakal bahas ya Kenapa bisa kayak gitu Pertama kalo kita liat Si Pen ini Itu itemnya item biasa Cuma kayak Bloodlust Kemudian itu item BOD Dan juga Pake DHS Dan Kenapa bisa Attack speednya Kenceng kayak gitu bang Nah Ini kita liat ya Nih Attack speednya bisa kenceng kayak gitu Karena Setiap kali pake skill Attack speednya bakal cepet banget Meningkat sampe 120% Nih Kalo kalian liat gitu Dia pake skill lagi Pendragon Kalo dia gak pake skill lagi Itu gak mungkin Ancur nih Fontaine Dan Monsternya juga telat balik Jadi ya Sebenernya Harusnya Si Monster harus Clear dulu Bawanya si Boro ikut perang Cuman yaudahlah Udah terjadi Mungkin buat pembelajaran aja Di match berikutnya Oke Ntar gue bakal bahas lagi Lebih lengkapnya Apa aja yang bakal mempengaruhi Supaya Turet itu Gampang Buat Hancur Oke Langsung aja kita ke Videonya Oke Pertama kita bahas dulu Turet-turetnya guys ya Jadi utama tuh Turet ada 3 Ada yang ini Ini Sama ini Jadi turet tuh ada 3 bagian Turet bagian luar Turet bagian tengah Sama turet bagian Dalam nih yang ini Kalo ini namanya Fontaine Ataupun base ya guys Jadi Ya Anggep aja ini fountain Sedangkan kalo turet ada 3 Yang paling luar Yang tengah Sama yang dalam Sama ya Ini yang paling luar juga Bagian tengah Ini yang tengah di tengah Ini yang dalam di tengah Ini yang atas nih Paling luar di atas Ini yang atas tengah Ini yang atas dalam Jadi intinya Ada 3 turet di masing-masing land Yang punya pertahanannya masing-masing Oke Kita bahas dulu Buat turet yang paling luar Nah turet paling luar ini Pertahanannya Ataupun defensenya Ada di ini nih Warna kuning-kuning ini Ataupun di gold turet Yang bisa kita platingin Jadi selama masih ada gold turet ini Itu masih enak guys Masih bisa ketahan Walaupun kita udah mati Ya kecuali Ada 4 orang Ngegang di bawah Kalian mati Terus mereka 4 yang ngepush Itu bisa ancur langsung Jadi intinya Kalo masih ada gold turet ini Kalian masih bisa sedikit tenang Kemudian Kalo buat Shield yang tengah ini nih Turet yang tengah Dia punya pertahanan Ketika yang ini ancur Ya Yang ini ancur Defensenya ini Bakal meningkat Walaupun Ada minion Tapi buat di awal-awal doang guys Kalo udah beberapa menit kemudian Itu defense towernya Bakalan hilang Jadi normal kembali Gitu guys Oh iya Perlu kalian ketahui juga Kalo gak ada minion Itu Semua turet ini Shieldnya Ataupun defensenya meningkat Kayak gini nih misalnya nih Tuh Ini gak ada minion kan Tuh Damage gue kecil guys Kalo ada minion Damagenya bakal masuk semua Gitu Jadi perlu kalian ketahui dulu Kalo kalian pengen Damagenya sakit ke turet Itu minionnya harus masuk dulu Baru damagenya bisa sakit Nah kalo turet begini ketiga ini Pertahanannya itu adalah Ngancurin minion kita Cuman yang ancur itu Cuma yang dua paling depan Yaitu yang Ini nih Yang kecil depan Yang Jarak jauh Sedangkan kalo yang gerobak Gak langsung mati guys Gak langsung ancur Masih ada sisa darahnya sedikit Gitu Oke disini kalo kita Pukul pas lagi ada minion Damage kita masuk semua tuh guys ya 184 Nah Perlu kalian ketahui Ketika minion kita hilang Kita masih punya waktu 2 detik Supaya Damagenya sama Kalian lihat tuh Damage gue masih 184 Ketika minion gue Udah mati Jadi Kalo kalian pengen backdoor Ataupun pengen split push Ketika minionnya mati Kalian punya waktu 2 detik Lebih sedikit temen-temen Buat Dapetin yang namanya Damagenya normal Ke turet Jadi kalian masih bisa hit turetnya Kalo memang Minun kalian udah habis Selama 2 detik Gitu ya Nah Disini kalo kita liat juga Ketika tower depannya hancur Disini bakal dapet Sebuah shield tuh Kayak gitu guys Nah dimana Ini bakal ngebuat Kita Lebih Gak sakit Basic attacknya Karena ada shield turet Cuman shield turet ini Gak lama-lama guys Kalo Udah Beberapa menit juga Ntar hilang Dan kalo di liat game Gak ada malahan guys Kalo udah Di 15 menit ke atas Udah gak ada Kayak ginian Nih Nih Tuh Tuh Shieldnya udah Hilang tuh guys ya Kalo gak salah 1 wave ke 2 wave sih guys Antara 1 wave ke 2 wave Bakalan hilang lagi Oke Gitu Ya Misalnya gue kesini guys Nih Gue bakal nungguin Minun gue hilang dulu Abis itu gue Attack ke Sini ya nih Towernya Kalian perhatiin ya Lihat nih Damage gue kena liat 3 6 7 204 204 Tuh Tuh Beberapa detik dulu Masih bisa Ngehit dengan Damage yang biasa Abis itu Baru Damagenya Kembali Ke Damage Pas sebelum Ada minion Gitu Jadi pas minionnya mati Masih punya waktu guys Yang melama 2 detikan Kalo gak salah 2 detik Sampai 2 setengah detik Buat Mukul turretnya Apalagi Kalo yang pake Hero-hero Yang Attack speednya cepet Kayak misalnya MM gitu ya Nathan Ataupun Popol Gitu Kalo kemarin Main Dragon Pake Martis ya Itu dia main yang pasif ya Bagus banget Kemudian kayak Sun Atau gak kayak misalnya Hero-hero Yang bisa nge-split Lain Pnya ya temen-temen Itu bagus banget Buat Buat Split Push Nah Sekarang kita bahas Buat turret yang berikutnya ya Turret yang paling atas Oke Bang kenapa beli Ini lu bang Beli Gorilla Helmet Supaya gak balik-balik Guys Gue guys Kalo gak ntar Gue di kolok-kolok terus Eh jatuh Sorry jatuh Nah Ini guys ya Udah gak ada turretnya Udah gak ada shield turret Dan terakhir Kesini guys Kalo kesini Yang ininya udah hancur Itu bakalan Langsung hilang minum kita Tapi Yang paling belakang ini Darahnya masih ada sedikit Nih Sebagai contoh Ya Kalian perhatiin Tuh hilang Tapi Si gerobak ini Masih bisa bertahan sedikit guys Tuh Gitu Jadi kalo Ada yang nge-split push Di bagian Tower paling dalem Dan Darah gerobaknya masih penuh Itu perlu hati-hati guys Kalo musuhnya sun Musuhnya yang bisa solo Push Ya kalian bakal kena split push Sama tim musuh Ketika udah meledak Yaudah Tinggal kita push lagi aja guys Karena Udah gak ada Yang namanya pertahanan Dari Tower yang paling dalem lagi Tuh Damagenya sama terus guys Gak ada defendnya lagi soalnya Defend yang paling dalem tuh cuma Meledakin Minion kita doang Ketika udah meledak Yaudah Selesai Nah Sedangkan Fontaine ini Ataupun base ini Dia gak punya defend guys Itu jelek ya Kalo minion kita masuk Nah Itu Damagenya normal Gak ada defendnya Kalian liat Tetep 200 200 200 Nah normal Kalo minion kita gak masuk Ya Itu bakalan ada defendnya Nih sebagai contoh nih ya Minion kita Hilang gitu ya Nah Sekarang kita push sekarang nih Ini baru tuh Ada defendnya Cuma kalo minion kita masuk Itu gak bisa Kalo minion kita masuk Tetep bakalan Gak ada defendnya lah Intinya kayak gitu guys You got my point guys Terus sama ya guys Ketika minion kita udah masuk Terus minionnya udah abis Sama turret Ataupun sama musuhnya Itu kita masuk punya waktu 2 detik Buat Nge push Supaya damage kita Masih normal masuknya nih Ini kan Wah ini masih penuh guys Darah minionnya Bisa langsung ke end nih Ke end gak ya Kayaknya ke end sih Iya ke end Nah ke end aja guys Nah Abis ini gue bakal bahas guys Gimana cara counternya Supaya Kita gak kena meta Split push Cuma kalo Johnson sama Nathan sih Udah agak ribet guys ya Jadi kalo Johnson sama Nathan Ya kalian hati-hati aja Kena Mobil sama kena Split push sama mereka berdua tuh Oke kita bakal bahas Gimana cara Nge Counter Meta Backdoor nya Yang pertama Kalian pastiin Minion kalian Di tengah Di atas Maupun di bawah Itu udah bersih Ya Pastiin bersih dulu guys Kalo minionnya masih ada Itu kesempatan Backdoor berhasil Ataupun speed push Berhasil Lebih tinggi Kayak gitu brother Jadi bersihin dulu Minion tengah Atas ataupun bawahnya Baru kalian Perang lagi Perlu diketahuin juga Kalo ada hero-hero Yang bisa solo split push Kayak hero soon Gitu ya Ya itu perlu hati-hati juga Paling amannya Ada yang jaga Di bagian sini Sini Kalo gak Sini guys Gitu Terus Cara kedua Buat Yang namanya itu Menghindari metal backdoor Adalah Ya Kalian kalo misalnya Minionnya udah masuk Ke sini temen-temen nih Ke sini Kalian Tahan minionnya di luar guys Jangan biarin minionnya Sampai masuk ke Fontaine Karena kalo udah masuk ke Fontaine Itu bakalan Susah banget guys Kenapa? Karena defense Fontaine-nya Bakalan hilang Jadi ketika orang udah masuk Fokus ke turret Defense-nya udah hilang Itu bakalan gampang banget Buat Fontaine-nya hancur Biar lebih cepet ya Split push ya Ntar gue bakal jelasin deh guys Biar lebih gampang ya Nah Perlu hati-hati juga guys nih Kadang-kadang minion tuh Kayak gitu guys tuh Udah kalian Arahin ke kalian Tapi Masih maju Itu kadang-kadang ngeselin juga tuh Perlu hati-hati Kayak gitu guys Jadi ya Sebesar mungkin Tahannya di luar sini guys Nah Ini misalnya masuk ke sini nih Berarti kalian tahan Di luar sini nih Jangan sampe dia masuk ke sini Kalo dia sampe masuk ke sini Ya berarti Defense-nya bakalan hilang Dan kita bakal lebih gampang Buat push turret-nya Gitu Cuman kalo buat turret bagian Tengah sama luar Itu masih agak santai guys ya Karena masih ada Turret bagian belakang Cuman kalo udah di turret bagian belakang ini Apalagi udah meledak Itu perlu hati-hati Karena gampang banget buat speed push ya Sama kayak tadi guys Ini bakalan hancur disini Ya udah meledak Tuh yang belakangnya gak kena lagi Nah kalo udah meledak guys Bahaya nih Udah gampang banget buat dihancurin ya Tuh Nah kalian tahan minionnya Disini nih guys Disini Jangan sampe minionnya masuk Kalo minionnya masuk Ya yaudah Babai guys Bisa kena N kalian Nah tahannya di bagian sini nih Biar gak bisa masuk Sama kayak Lord juga mau masuk nih ya Tahannya bagian sini Biasanya sih offliner Kalo gak tanknya nahan Kalo gak hyper tank lah Kalo hero-hero kayak MM Assassin Magi Gak bisa nahan guys Tidaknya terlalu tipis Tuh Mountain ini gak punya pertahanan guys Tuh Apalagi minionnya udah masuk ya Defender bakal ambil kurang Tuh Ke N guys nih Gue N lagi nih Tuh Ke N Soalnya gue belum 2 detik kan Masih 2 detik temen-temen Jadi damage gue masih masuk Secara normal Gitu Dan ada juga beberapa item Yang bagus buat split push ya Item yang bagus buat split push tuh Ya berarti Kayak Golden Staff Corrosion Pokoknya yang attack speednya tinggi Itu bagus Dan inget Kalo mau split push Pastiin damage kalian physical guys Kalo damage kalian magical Ya kurang begitu worth it lah guys Kecuali Magical Yang Attack speed Kayak misalnya Nathan Itu masih oke lah Atau gak Hero-hero Hero-hero lain yang memang Mungkin kayak Julian gitu Kalo buildnya attack speed masih oke Cuman kayaknya Nggak deh guys Paling bener ya itu guys Paling bener ya pake Nathan Kalo mau split push Pake magical ya Kalo gak Kimi Kimi masih oke Nah Gue bakal ringkas temen-temen Jadi intinya Kalo buat Yang namanya itu Ngesplit push Pastiin Minionnya masuk dulu Dan kalian punya kesempatan Selama 2 detik Ataupun 2,5 detik Buat ngehit turretnya Walaupun Minion kalian Udah hilang Cuman perlu diketahuin dulu Minionnya harus masuk dulu guys Kalo belum masuk Defend towernya Nggak bakalan Hilang Terus tadi Yang gue jelasin juga ya Ada 3 turret utama Yang memang Punya pertahanan Yang masing-masing Itu perlu dihilangin dulu Biar ngepushnya Lebih gampang Terus buat counternya Ya Majuin Minionnya Jangan sampe Masuk ke fountain Ataupun ke turret Suruh tank kalian Suruh tank kalian Offliner kalian Atau ngehyper tank kalian Buat tahan di luar Biar Nggak masuk ke turret Supaya Defend towernya Nggak hilang Gitu Atau Kalo memang Udah terpaksa Udah masuk Temen-temen Minionnya Terus Minionnya udah hancur Yaudah Jangan fokus ke minionnya Fokus ke orang Yang nge-splitnya Kebetulan Kemarinya martis ya Temen-temen Martis tuh agak susah ya Martis soalnya Punya yang namanya Immune kan Kalo pake Immune-immune Kayak Bennett Chow Martis ya Agak susah sih Buat Nge-cancel Si split pushnya Jadi ya Usahain Kalo Minionnya udah hancur Minionnya udah mati semua Atau nggak Minionnya udah di luar tuh Kalian fokus Arah orangnya Yang damagenya sakit Gitu Oke berarti jadi segitu aja Buat episode kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian masih punya pertanyaan Busuk kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye-bye guys